Ya, gue tidak melakukan, jadi gini, gue harus akui bahwa gue tidak melakukan dua ini. Gue tidak pernah datang ke kamisan dan gue tidak pernah dagang kamisan. Haa, ini tuh sangat-sangat tidak ada empatinya. Dan lo bilang orang-orang ini dagang kamisan. Prabowo, itu emang bersalam. Itu kasus HAM, diperbaikin terus kasus HAM-nya. Ya harus. Adalah tuh, wah selalu narasi itu diperbaikin. Baju baru, Alhamdulillah, dibeli nanti hari ini. Bisa pakai dia. Beli dulu, Bu. Kan beli, kalau nggak beli nggak bisa. Ya udah, Alhamdulillah baju baru. Lo nggak nanya kenapa gue nyanyi itu? Kenapa? Lama, nggak syuting udah lebaran aja. Baru baju lo. Sat-sat-sat-sat. Nggak usah banyak dituna-tuna. Sat-sat-sat-sat. Halo, kembali lagi dari Macara Korne. Komentarin Warganet. Bersama saya, Rio. Salimah. Apa kabar? Baik. Baru bisa nanya apa kabar ya, Bu. Tawa ya. Gimana, Pak? Apa? Wajunya baru, jamnya baru. Ada komentar baru nggak? Makanya kalau kita tuh emang ikutin yang waras gitu, yang lurus. Hidup akan lebih maju. Wah. Jurkang ya? Belum. Iya. Oke. Lu kenapa bawa-bawa HP? Ini, ini biasa. Saya seneng banget nih. Kenapa? Ada yang komentar banyak di video setiap episode kita. Oh ya? Bagus apa buruk? Eh, ntar dulu. Ntar dulu nilai sendiri. Oh iya, cabai-cabai-cabai. Banyak kan sih emang buruknya nih. Nggak aja. Lu tahu deh siapa? Keluarga lu. Gak. Emang parah banget ya keluarga. Masalahnya bukan gitu. Nggak akan ada yang sakit hati. Oh iya, no baper-baper. Bukan, gue nggak punya keluarga. Ya Allah. Kasian ya. Makanya tiap minggu dong. Untuk yang cari anaknya, tolong hubungi kami. Yang mau nyari siapa? Orang bilang nggak ada keluarga. Yang mau ngangkat anak baru. Eh lah, pengen ngangkat. Meram. Apa komentarnya sih? Ini yang pertama nih, ini ya. Sangat disayangkan jika ada calon Ganjar Mahfud, tidak terpilih sebagai presiden. Ini kesempatan besar menjadi Indonesia ke negara lebih baik di tangan Ganjar Mahfud. Oh, makasih. Terima kasih. Emang, berarti yang komentar waras. Yes, dia tahu. Pilihan mana yang tepat? Yes. Apalagi, 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 apalagi. Nggak usah banyak-banyak ya. Nggak usah banyak-banyak. Itu soalnya udah cakep tuh. Yes, berikutnya. Itu terima kasih sekali lagi buat yang komen. Terima kasih kepada netizen kita. Ini, tapi gue kalau saudara, gue ganti ini ya. Iya, apa-apa, apa-apa. Ini ya, semua pendukung 02 isinya manusia-manusia, titik. Penjahat dan tidak punya akhlak. Oh, semua pendukung 02 itu manusia-manusia, penjahat dan tidak punya akhlak. Tapi dia titik dulu, bu, titik manusia-manusia, titik. Benar, manusia lah. Kalau kucing, nggak bisa. Apalagi, kucing yang di restoran begini doang. Gimana mau ngetik ya? Iya, iya, iya. Nah, itu. Kata dia. Kata dia. Dibacain Rio. Dibacain gue. Tapi bukan keluarga gue. Lu mau parah banget. Bu, kan ada perjanjian. Kalau apa-apa, lu. Iya, emang. Oke juga. Oh, yang komentar bawahnya betul. Mantap. Memang benar fakta. Ya, kita memang apapun yang kita bacakan fakta. Iya, fakta kata-kata netizen. Kita tidak pernah menyurutkan siapapun, bu. Tuh. Iya. Kita bantuin netizen nyurutin. Eh. Aneh aja, apaan sih? Agak marah, Eike. Mak. Agak kesel, apa yang nyakar. Ya, kucing elu berarti. Iya, emang. Hei, sekarang pertanyaannya, bu. Kenapa sih marah-marah mulu? Karena gini, pak. Kita lagi pesta. Orang pesta tuh harus seneng-seneng. Pesta demokrasi. Sebagai warga Indonesia, kita harus bersenang-senang. Obatnya memang manfaat buat ini. Udah makin pinter. Eh, baca berita. Nih. Kenapa? Gue lagi yang baca. Ya udah, gue baca. Mau gue yang baca, lo yang panjangin atau lo yang baca gue yang panjangin. Ini ada viral. Ini berita ya. Viral. Komika pembela Prabowo bernama Zari Henrik. Sebut aksi kamisan dagangan. Buru-buru kalifikasi ukapannya. Ya, gue tidak melakukan, jadi gini, gue harus akui bahwa gue tidak melakukan dua ini. Gue tidak pernah datang ke kamisan dan gue tidak pernah dagang ke kamisan. Jadi dia bilang nih, kemarin tuh adalah dagangan. Kamu pasti belum melahirkan ya Zari Henrik. Lo gak tau rasanya ilang anak lo. Semberangan kalau ngomong. Gak terima gue. Gue kan ibu-ibu. Oh, bukan ibu-ibu. Biangnya ibu. Coba. Lo lihat dari size tuh. Coba, coba. Dari size tuh. Makanya. Bo, berarti Zari Henrik ini menggampangkan, menyepelekan, merendahkan apa itu acara kamisan yang sudah dilakukan. Yes. Diperjuangkan dan dilaksanakan sama keluarga korban penculikan itu setiap kamis. Dan waktunya gak bentar, Bo? Bo, udah 800an kali kalau gak salah. Gak, berapa tahun? 17 tahunan. Ya Allah. Jadi, jadi kalau lebih... Terus, lu bisa gitu komen-komen, aduh Zari, ya Allah, kurang job pasti ya sampai komen-komen untuk hal-hal yang kayak gitu. Prabowo, itu emang bersalah. Makanya tim sesnya, dari segala lini tim sesnya, dari yang akademisi, dari yang mantan-mantan apa tuh TNI, Dari yang apa deh, influencer, komikas, sebisa-bisanya dia beresin itu kasus HAM, diperbaikin terus kasus HAM-nya. Ya harus. Ada lah tuh, wah selalu narasi itu diperbaiki ngapain. Berarti emang salah sampai harus dicuci gitu. Kasian. Ya, ya, ya. Tapi komentarnya gak boleh gitu lah, menurut gue. Ya, cinta banget kali ya. Cuman jangan terlalu begitu banget. Jangan bawa ke kasus itu. Terus, apa namanya, sedangkan ini kontras banget kan. Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu ada salah satu komitmennya mereka yaitu mengusut tuntas kasus-kasus HAM. Tanpa pandang dulu semua pelanggaran HAM, itu akan diusut tuntas, diberesin. Tuh. Diberesin, bukan ditenggelamkan, bukan dianggap gak ada, apalagi diilangin. Yaelah, mahasiswanya diilangin, orang-orangnya diilangin, kasusnya juga diilangin. Bu, ini masalah ibu, tidak ada yang namanya mantan anak dan mantan orang tua. Itu, itu sampai kasus itu terungkap, saya yakin saya mendukung seluruh semua keluarga dan kerabat korban yang hilang untuk terus-terus kita laksanakan acara kamisan. Kayak pernah dateng aja sih, Zari. Bu, lelaman anjali. Masa aja di dagang kamisan, dia mungkin salah pasar kali, Bapak. Iya, lu biasa ke pasar senen kali lu. Nah, makanya jadinya laksan senenan. Tau, eh capek. Kita baca yuk. Yuk baca. Komentarnya. Nah, kita mau lihat komentar dari warga netizen. Netizen seperti apa nih? Warga netizen apa? Nih, 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 nih. Gue. Tidak pernah dagang. Perdatang dan dagang kamisan. Itu dari si Zari Hendriknya, Bu. Zari Hendriknya. Nah, bawahnya komennya dari netizen nih. Kamisan dianggap bagian dari bahan dagangan politik. Udah gak ketolong berarti nih orang. Nah, bayang udah gak ketolong. Macam tak betul, Jumbo, Dhani. Lu lihat gak sih muka gue bete banget, Bu? Enggak, muka lu begitu aja. Ya, gue bete banget loh. Ini, ini apa namanya? Kesel, lu kesel gitu. Kesel. Maksudnya, lu enak banget gitu. Dia bilang. Komen seenaknya gitu. Gue gak dateng dan dagang kamisan. Tolong, tolongin Zari Hendrik. Zari Hendrik pasti nonton kita nih. Jadi, dipake, dipake. Bukan cuma ininya, tapi ininya. Hatinya tuh dipake. Boleh lu melaksanakan politik riang gembira seperti jargon-jargon kalian. Tapi jangan gembira-gembira banget. Jangan lunder-lunder banget. Ini tuh sangat-sangat tidak ada empatinya. Dan lu bilang orang-orang ini dagang kamisan. Gak ada yang dagang. Gak ada yang dagang bener. Makanya ini sama seperti adeknya, adeknya Gibran siapa? Kaisang. Kaisang. Dia gak ngerti apa tuh? Orde Baru. Orde Baru. Saya gak tau nih, maksudnya definisi seperti Orde Baru itu seperti apa tuh? Terus, Gibran. Siapa lagi? Gibran. Gibran-nya kagak ngerti bedanya susu asam folat sama asam sulfat. Amil, harus dicek. Apa? Yogyo, asam sulfat ini memenuhi gak? Ini juga Zari Hendrik. Makanya diperluas pengetahuannya. Jadi komika itu bukannya jadi orang yang paling harus luas ya? Maksudnya di dunia entertain itu semua harus kita lihat dari sudut pandangnya banyak. Harus luas. Iya. Dan nama sejarah mesti paham. Kalau gak paham sejarah jangan banyak mulut. Oh, ya mungkin jadi guru sejarah boleh. Asli. Nih, nih, nih. Yang ini nih. Bilang apa nih? Yang ini nih. Gila sih omongan lu kayak gini. Bentar lu. Ini kan ada di sini nih komennya. Pas gue liat kok ada paha. Nih, gila sih omongan lu kayak gini. Menurut lu gila gak? Kalau gue bilang gila, gue pun sendiri gak kepikiran abis itu. Apalagi lu public figure orang tulis namanya komika. Berarti kan follower lu banyak. Follower lu banyak. Yang mengikut lu banyak. Entah itu mau suka atau enggak. Tapi dipilah-pilah lah. Iya. Cinta boleh, sayang boleh, tergila-gila boleh. Tapi tetap akal sehat. Fanatismenya pake akal sehat. Akal sehatnya dipake. Gue bukannya benci sama Zeri Andy. Cuman gue kecewa dengan apa yang ditulis. Maksudnya lu orang pinter dan komika ya bu. Gue kan bergaul sama temen-temen gue komika. Komika itu adalah orang menurut gue paling pinter apa. Di wawasannya. Dia pinter nulis. Betul. Wawasannya luas. Betul. Itu seorang komika. Di luar artis lain juga pinter. Cuman yang gue tau komika itu. Kelebihan dari komika adalah dia pinter nulis. Karena materinya kan dia harus gali. Dan dia bisa membuka satu materi menjadi luas. Itu komika. Misalkan contoh pintu. Jadi macam-macam. Tapi ketika tau komika begini. Sayang bukan masalah pilihan. Nah tapi. Bukan masalah pilihan. Cara lo. Cara lo yang gak asik bro. Bayangkan. Bayangin. Bayangkan. Itu lagu yang siapa? Aku siapa sih? Nah itulah. Ari Lasso bukan? Oh iya eh. Ah udah lah. Ya udah pake itu. Tuh bayangin. Sejenak ya. Aduh gue kangen Jupri nih. Kan dia bisa nemenin kita ya. Jupri. Jepri. Jepri dimana. Eh diculik jangan nyambu. Iya kita mesti. Beneran. Wah gila. Ini kita harus. Perjuangin Jupri. Bayangkan keluarga lo ilang. Dibilang dagang kamisan untuk haknya. Iya setuju nih. Bener nih. Kata netizen yang ini. Warga net ini bener. Kenapa? Yes. Coba bayangin keluarga lo ilang. Kita nuntut keadilan. Dibilangnya dagang. Lo pikir nyawanya mau dibayar. Bu. Bahasanya gini gue maafnya. Maksudnya dia gini. Cari keuntungan. Mana ada sih nyawa. Iya. Masa ada barterannya sama nominal ya kan. Gak mungkin. Gak mungkin. Zari Zari. Jawabnya kurang. Gak. Gak. Cui sebelumnya masih memfollow Zari Hendrik. Simpli cuman biar dapet hiburan harian setiap liatnya orang. Kan emang lucu ya. Iya. Komika masih lucu. Komika secara ini orang sejauh mana ngebelain capres pilihannya. Iya. Dagang kamisan today got me like bro. Are you for real? Tuh. Then I unfollowed him. Politik riang gembiran dasmu. Gila. Ini padet nih. Ini daging. Then I unfollowed him. Politik riang gembiran dasmu. Gitu kan gue baca ini musik itu. Iya itu kan lu nyeran dari. Wargane. Iya wargane. Tapi bener banyak yang kecewa nih. Banyak yang kecewa gak cuman kita doang. Kenapa? Karena ini bukan materi komik. Ini bukan materi roastingan apapun. Dan ini bukan sesuatu yang bisa lu bercandain. Atau buat diketawakan. Exactly. Karena ada nyawa orang banyak disitu. Yes that's right. Belum balik. Ya. Belum balik. Dan udah gitu. Oh. Si yang bertanggung jawab atas tidak kembalinya nyawa-nyawa itu tuh kayak nyapres berkali-kali ya. Iya. Gue cinta lu orang. Are you out of your mind? Please love. Please love. I cannot even think about that. Hello. Sedih. Gak ngerti kan you? Lu gak cuman banyak-banyak. Sedih. Gak ngerti. Ya tapi dia udah bikin klarifikasi segini loh. Klarifikasi. Coba gue mau liat klarifikasinya. Nih tampilin klarifikasinya disini. Dia bilang apa sih? Dia bilang disini. Klarifikasinya adalah. Maksud gue jangan dipolitisasi. Bro. Come on. Klarifikasi lo aja. Menuding orang-orang itu. Mewaksanakan kamisan. Buat dipolitisasi. Itu kan gak lima tahun sekali bro. Mereka ngelakuin itu. Maksud gue kalau klarifikasi ya bu. Klarifikasi adalah mungkin permintaan maaf. Boleh lah. Maaf dan titik. Udah. 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 Iya gak bro? Maaf saya salah. Maaf saya salah. Titik. Udah. Lah ini maaf tapi. Laki emang gitu loh. Apaan sih? Minta maaf. Minta maaf pasti pakai tapi. Udah tau salah gak pernah. Titik gitu kalau salah. Lanjut. Itu perempuan bu. Eh mohon maaf. Eh ini nih nih. Kita nih. Nih bentar ya. Maha benar perempuan dengan segala macam pemikiran dan keputusannya. Iya maha benar nih. Salah. Masalah satu. Maaf ya kan maaf nih. Laki-laki gini. Kalau cewek salah. Maaf. Motor dulu nih sini lagi. Sini 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 sini. Setengah jam baru kemaaf. Tuh cewek. Enggak. Perempuan gak akan sampai kemaaf. Gimana caranya elu yang nonton. Ngapain kita yang nonton maaf. Kalau kita bete. Laki yang salah. Kalau kita tuang. Laki yang salah. Tapi kalau netizen warga net bete. Seri Hendrik yang salah. Tolong. Tuan dari Nyonya Salimar didengerin. Iya. Sebelum. Lu salah. Eh. Galak amat. Ikan dia salah. Enggak belum. Baru belum. Gapapain lu salah. Gapain. Makanya nih. Iya apa tuh. Bagaimana yang di follow. Dia kan ini. Wow diehardnya 02. Iya berarti apapun yang di follow. Itu jadi. Nular. Figurnya kan. Iya. Figurnya yang dipilih jadi nular. Iya. Ah payah. Guys. Thank you banget nih. Yang udah nonton terus episode ini. Hornet jangan lupa untuk semua warga net kita komen di semua video kita terus udah gitu berikan saran dan kritik kalian juga. Kalau ada yang mau kita datang ke depan rumahnya pakai daster untuk syuting di depan rumahnya asal. Live. Live ya. Live. Boleh. Oh nambahin kerjaan. Iya. Iya. Jangan. Jangan request itu. Tapi bener bu. Kalau itu ntar kita kasih tinggi lagi depan gedung. Kan enaknya situ. Bener banget. Iya abis 14 Februari ya temen-temennya. Boleh gak sih. Jadi kalau ada request itu. Kan kita panjang nih. Amin amin amin. Ya kan kita panjang. Itu kasih ide. Pokoknya bilang di bawah sini. Tapi subscribe dulu. Ibu panjang panjang minggu depan saya pusing dia. Saya abis 14 Februari panjang pak. Oh iya yaudah. Makanya lu aminin. Amin amin amin. Nah jadi gitu ya. Ya. Terus jangan lupa subscribe. Jangan lupa follow juga. Like dan share. Yes. Jangan lupa di share. Oke. Don't forget to share. Kalau gitu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax